Surga dan neraka adalah dua tempat yang saling bertolak belakang. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Ketika ditimbang kelak, dan neraka diperuntukkan bagi orang yang keburukannya lebih berat dari amal kebaikannya. Namun tahukah apabila amal kebaikan dan keburukannya sama beratnya? Ada satu tempat yang tak kalah penting dari surga dan neraka. Namanya adalah Araf, yang tak lain adalah nama salah satu surat dalam Al-Quran. Araf adalah bukit tinggi yang terletak di antara surga dengan neraka. Para penghuni Araf bisa melihat para penghuni neraka dan juga penghuni surga. Namun penghuni Araf akan dipindahkan, baik itu ke surga atau neraka. Dalam surat Al-Araf juga disebutkan, Para penghuni bukit Araf ini ada yang tidak berani melihat ke neraka karena saking mengerikannya siksa di dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 46, Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir dan di atas Araf, tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, Salamun Alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Kemudian di ayat setelahnya, Allah berfirman, Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, Mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu. Penghuni Araf yang mendapatkan rahmat Allah ini pun akan dipindahkan ke surga. Setelah proses hisab selesai, terlepas dari itu, Maka yang terbaik bagi kita adalah berusaha untuk tidak menjadi bagian dari mereka. Karena meskipun mereka pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga, Tetapi mereka harus menunggu terlebih dahulu beberapa saat, Hingga Allah menghendaki untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi intinya Araf adalah bukit yang diperuntukkan bagi orang-orang yang amal kebaikan, Dan keburukannya saimbang, setelah ditimbang. Itulah penjelasan tentang satu tempat di akhirat selain surga dan neraka bernama Araf, Untuk orang-orang yang amal soleh dan amal salahnya sama banyak.